Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas 5 komedian Indonesia yang tidak hanya jago bikin kita ketawa, tapi juga jago bikin perut kita kenyang. Yuk kita lihat siapa saja mereka dan bisnis kuliner apa yang mereka punya. Mumuk Gomez Mumuk Gomez bersama sang suami Eno Retra dan sahabatnya Anwar membuka bisnis kuliner bersama. Bisnis tersebut berangkat dari hobi Mumuk minum kopi. Kebetulan, Anwar juga tengah memutar otak untuk membuka bisnis kuliner. Akhirnya, ia bergabung dengan Mumuk Gomez dan Eno Retra untuk membangun usaha tersebut. Lewat usaha barunya ini, Mumuk Gomez berharap bisa menciptakan inovasi yang khas bagi pencinta kuliner. Sebab, selain menyediakan kopi, Mumuk dan para rekan pebisnisnya juga menjajakan makanan lain seperti baso aci dan nasi kulit ayam. Sule Komedian Sule kini menjajakan bisnis kuliner yang saat ini juga banyak diguluti para artis. Ia membuka kedai makanannya yang diberi nama Partai Ceker Rempah. Lokasinya berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Menu ceker yang ditawarkan di Partai Ceker Rempah cukup bervariasi. Mulai dari ceker goreng sambal mata, ceker bakar, sop ceker, kulit ayam sambal mata, ayam goreng sambal mata, dan masih banyak lagi. Warung Kondre Komedian Andri Taulani belum lama ini membuka restoran dengan nama Warung Kondre. Restorannya ini berlokasi di kawasan Ciputat, Tangerang. Restorannya berkonsep rumah Jawa dengan nominasi kayu. Tempat makanannya ada indoor dan outdoor. Banyak pepohonan di sekelilingnya sehingga terasa sejuk. Untuk menu yang ditawarkan pun kebanyakan masakan Jawa. Seperti mie godok yang berkuah kental. Selain itu, ada iga bakar, ayam goreng rempah, hingga nasi goreng cumi hitam yang tak kalah menarik. Di sini, pengunjung bisa menikmati hidangan sambil menonton live musik. Ruben Onsu Presenter sekaligus komedian Ruben Onsu tampaknya sangat passionate menggeluti bisnisnya, terutama di bidang kuliner. Ruben dan istrinya Sarwenda telah melahirkan berbagai macam produk kuliner yang disukai banyak orang. Salah satunya adalah geprek Bensu. Bahkan, Ruben telah membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia. Lebih dari 100 outlet tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ajis Gagap Komedian Ajis Gagap pun juga punya bisnis kuliner yang diberi nama Jambul Kuning. Restorannya ini berlokasi di Bilangan Meruia, Jakarta Barat. Menu yang ditawarkan kebanyakan masakan Sunda. Ada nasi liwat yang harum dan pulen dengan berbagai pilihan lauk. Selain itu, Jambul Kuning ini juga menawarkan aneka menu olahan seafood, mulai dari kepiting, kerang, cumi, ikan, dan lainnya. Uniknya, restoran milik Ajis Gagap ini sering dipakai untuk berbagai acara. Mulai dari pernikahan, arisan, dan acara keluarga lainnya. Jadi, itulah 5 komedian yang sukses di dunia bisnis kuliner. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.